Insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo selama tahun 2021 meningkat. Dari data satuan lalu lintas Poledai Situbondo, angka kecelakaan meningkat sebanyak 17 persen. Kebanyakan kecelakaan di jalan raya tersebut diakibatkan karena faktor human error. Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Situbondo meningkat hingga 17 persen di tahun 2021. Kejadian kecelakaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja, namun juga di pedesaan. Berdasarkan data yang didapat, di tahun 2020 kejadian kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 252 kasus. Sedangkan di tahun 2021 kecelakaan lalu lintas sebanyak 295 kasus. Sehingga kasus kecelakaan dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sebanyak 43 kasus dengan persentase sebanyak 17 persen. Ganit Laka Lantas Poledai Situbondo, Ibda Kadeyasa mengatakan faktor utama kenaikan angka kecelakaan di Situbondo lantaran kurang waspadanya pengendara saat pelintas di jalan raya. Selain itu, faktor usia dan juga banyak pengendara yang tidak menggunakan helm menyebabkan banyaknya korban kecelakaan yang meninggal dunia. Kedepan diharapkan para pengguna jalan lebih berhati-hati saat berkendara. Setelah itu, pengendara juga diharap lebih mematuhi peraturan lalu lintas serta lebih memahami terkait rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan. Ia berharap dengan begitu angka kecelakaan di jalan rapat ditekan dan tidak melonjak drastis di tahun berikutnya. Dari Situbondo, Carol Rahman, National TV melaporkan.